Nah teman-teman ini angkrik bulan saya yang saya tenem dengan tanduk rusak Nah ini kita lihat ya teman-teman saya akan perhatikan terus daunnya udah tumbuh belum Nah saya senang sekali udah keluar nih tunas daunnya Kemarin kan dia sempat busuk ya daunnya Nah lalu saya ini apa saya koreksi nih perawatan-perawatannya Nah karena daunnya belum banyak saya kurangi penyiramannya di suki ramin tapi jangan terlalu banyak ya Supaya gak busuk kan kemarin busuk-pucuk ya gitu Nah dikurangin terus dirawat yang bener tumbuh Nah yang ini juga yang di papan pakis kecil nih ini bibit anak amabilis Itu juga begitu sempat busuk-pucuk sedikit ya daun satu Nah teknik perawatannya nih saya benerin lagi gitu ya Nah daunnya belum keluar tapi saya lihat sekarang akarnya udah keluar nih teman-teman Tuh akarnya sudah jalan berarti dia sudah pulih meskipun daunnya belum keluar tapi akarnya sudah pulih gitu Nah jadi harus setelah saya perhatikan itu kita pahami ya cara penanamannya Cara perawatannya anggrek bulan seperti apa Maka dia akan sehat Nah ini si anggrek bulan saya yang papan pakisnya lebih besar Jadi yang ini tanduk rusaknya ada sedikit agak banyak Ini amabilisnya udah agak besar nih teman-teman Ini juga sehat Nah yang ini akarnya sudah menjalar ke tanduk rusak Nih ya itu udah masuk kan Akarnya udah masuk Yang sebelahnya juga baru ditanam tuh kemarin Ini juga akarnya juga sudah mulai jalan Gitu Nah jadi saya udah senang sekali teman-teman Menemukan cara seperti ini pakai tanduk rusak Itu ringan gitu Anggreknya tuh gak gampang busuk kan Tuh gampang hidupnya Jadi bisa mulai menanam anggrek bulan Nah ini juga nih teman-teman Anggrek bulan saya ya Ini di papan pakis Ini tanduk rusaknya Saya mau lihat ya perkembangannya Daunnya belum keluar nih Daun Daun barunya yang Muda belum keluar ini Ini kan anggreknya masih belum terlalu Apa Belum terlalu sehat gitu ya Belum besar gitu ya Jadi saya perhatikan terus Nah itu daun mudanya belum keluar Tapi Akarnya udah jalan Udah mulai keluar tuh akarnya Nah berarti Anggreknya sudah mulai Tanda apa Menunjukkan tanda-tanda Sehat gitu Pulih ya Jadi salah satu Kalau saya perhatikan Daunnya udah tumbuh Itu juga udah tanda pulih Atau akar Salah satu Kalau ini dia akarnya Tuh akarnya udah Bermunculan Nah ini apalagi Tanduk rusak Nah ini saya senang Juga nih pakai Cara seperti ini ya Udah gak susah deh gitu Pikiran saya untuk Mau Apa namanya Kalau mau nanam Anggrek bulan Atau nanti Mau nambah-nambah koleksi Nah itu udah Udah tau nih triknya Itu kan Teman-teman bisa lihat ya Akarnya tuh Ini anggrek yang sebelahnya Yang kecil Ini dia dah Itu akarnya udah menjalar-jalar Akarnya dijalar-jalar kan Ini dia Senang Karena tekniknya benar Apalagi tanda pulih Saya dia senang Tuh udah ada Tunas mudanya ini keluar Nah Berarti Anggreknya Udah cocok Senang dia dirawat Dengan cara seperti ini Nah ini ya Tinggal Dipupuk Terus Nah Kalau ini Anggrek bulan saya yang dipot nih Teman-teman Nah ini akarnya kan juga Sudah mulai jalan-jalan nih Tuh ya Akarnya Kita lihat ya Tuh Perkembangannya ya Kalau pencinta anggrek Pemula nih begini Ngeliatin terus Akar-akarnya sampai sebagaimana Ada daun busuk Nah ini juga ya teman-teman Akarnya udah keluar Tuh ya Nah ini Karena saya Kemarin juga selalu mengamati Gimana caranya Supaya bisa Nanam anggrek bulan Nah Jadi menurut pengamatan saya Dia suka Banyak kena udara Si akar ini Supaya gak Berjamur Jadi Saya menggunakan Pot Tanah Liat Nah terus Kalau yang dipotan Liat itu Saya sukanya memang Anggrek itu Dia cepat nempelnya Gitu ya Di tanah liat Gitu Jadi dia suka Memang gitu ya Dia Kelembapannya Itu dia suka Makanya saya Kalau menanam Anggrek di dalam pot Sukanya yang Menggunakan Pot Tanah Liat Nah Kalau yang Tanah Liat ini Saya kan Baru yang Di Anggrek Bulan ya Dendro juga sih Sama sih Menurut saya Nah Dan saya lebih suka Kalau medianya itu Gak usah terlalu banyak Jadi biar dia Menjalar-jalar Di pot Nah kebetulan Kalau bulan kan Terkontrol ya Dia gak boleh Full Sun Juga Full Rain Jadi terkontrol Dalam penyelaman Airnya Mataharinya pun Terkontrol Gak Kita langsung Kena cahaya Langsung Tapi kalau Dendro Kalau di dalam pot Dia Menurut saya Di Full Rain Itu gak boleh Juga kita Lost Harus kita Kontrol Supaya gak Kena air hujan terus Nanti kan Rauhan busuk Dan juga Untuk Kalau full sunnya Juga ya Pastinya Ada batasan Berapa Persen Selamat menikmati